Coba ambil 5 aja, wes. 1, 2, 3, 4, 5. Coba yang pertama, dibuka. Kartunya adalah Demon. Api berarti dia kamu jarang soalan? Maksudnya gak pernah soalan jarang ya? Mendekatkan diri ke yang di atas. Bener gak? Buka yang kedua. Ini adalah kuda yang sedang dibaco. Jadi ini tipe kalau orang yang suka membantu, berjuang, gigih, tekun dalam mencapai impiannya. Ya, bener. Terus ini tadi, Niko kan itu nyata jelek. bukan tipe kalau orang yang religius. Bener. Sekarang ini adalah bola. Bola ini apa artinya? Padahal ada keinginan ya, sudah terwujud keinginan besar yang ingin diwujudkan. Bener gak? Hah? Bener. Tipe kalau orang yang suka membantu orang sekitar. Bener. Tipe kalau orang yang suka membantu orang sekitar. kalau orang lain membutuhkan, entah itu teman, entah itu saudara, entah itu orang tua, kakak, adik, ya. Tapi suka, tipikal orang yang suka menolong orang. Coba lagi. Laki dekat-dekat seseorang, tapi perempuan, teman perempuan, teman perempuan, bener gak? Teman, yang maksudnya sepedas dekat aja. Bener gak? Berarti kita rangkum dulu ya. Ini kadunya devil banget. Tapi, tipe kalau orang yang bukan religius, bisa dibilang jarang sholat. Bener. Terus yang kedua, orang yang gigi, tekun, apa ya salahnya, suka membantu, eh bukan gigi, tekun, eh kalau punya cita-cita yang selalu ingin mencapai hal tersebut gitu. Terus ini ada keinginan yang ingin api wujudkan, yang ingin api wujudkan di kemudian hari. Terus yang ini, tipe kalau orang yang suka membantu orang sekitar, entah itu teman, entah itu orang tua, saudara, gitu gak api? Bener gak? Terus yang terakhir ini, api selagi gigi dekat dengan seseorang, perempuan. Bener. Bener ya? Bener ya? Ya udah, makasih ya, P. Dadah, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya. Ini kartu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau ada yang bisa bantu jawab, arti-artinya kalian bisa komen ya guys. Ini kartunya muridku yang udah diambil, lima. Terima kasih. Terima kasih.